12 Cara Menjinakkan Burung Pleci Yang Biokan Paling Cepat Mental Fighter Menjinakkan burung pleci mempunyai tantangan tersendiri, sebab kalau sudah jinak terkadang burung pleci mentalnya menurun. Oleh karena itu, kami carikan tips menjinakkan pleci tapi tetap bermental fighter. Jadi pleci tidak kelihatan lemah di mata burung lain. Tutorial penjinakan pleci ini dilakukan secara alami dan mirip perawatan sehari-hari. Anda tidak perlu khawatir karena perawatan penjinakan burung ini tidak berbahaya. Yang terpenting Anda harus memilih burung pleci yang masih bahan dan sudah makan fur. Pasalnya kalau burung dewasa proses penjinakannya lebih lama. Nah, berikut cara menjinakkan burung pleci om biokan tapi tetap fighter. Setiap pagi burung pleci dimandikan dengan cara disemprot sampai basah kuyuk. Burung diangin-anginkan sebentar sambil diberi ulat hongkong kecil 3 ekor agar tidak kedinginan. Kemudian terapi burung dengan jari tangan tanpa dielus. Jari dimasukkan ke kandang biarkan jari Anda dipatuk burung tapi jangan dielus. Lalu burung pleci dijemur di bawah sinar matahari selama 10 menit. Tempat penjemuran di bawah saja dan diletakkan di pinggir jalan yang ramai. Terapi penjinakan burung pleci ini biasanya berhasil untuk jenis aurifenter. Inti dari penjinakan ini adalah membiasakan burung di tempat yang ramai. Setelah menjinakan pleci Anda bisa menggantungnya di teras dan lakukan aktivitas seperti biasa. Selanjutnya Anda bisa menjinakan pleci dengan terapi lapar. Jadi setelah burung dijemur, coba cabut buah dan pakannya tapi biarkan minuman di dalam sangkar. Setelah 1 jam, berikan keroto atau ulat hongkong sedikit saja di dalam cepat tangan. Di hari-hari berikutnya, berikan ulat hongkong menggunakan tangan langsung. Demikian cara menjinakan burung pleci ombiokan paling cepat dan tetap faikder. Proses menjinakannya sudah pasti di tahap memasukkan tangan ke dalam sangkar dan terapi lapar. Sedangkan untuk membuat pleci bermetal faikder, yaitu dengan melatihnya di pinggir jalan yang ramai. Dari channel Andeteguh, kita bisa melihat bahwa perawatan pleci jinak tadi sebenarnya sama dengan perawatan sehari-hari. Bedanya, mungkin dia menjemur atau mengangin-anginkan burung di pinggir jalan yang ramai. Menurutnya, ini bermanfaat agar burung galak tapi jinak dan tidak penakut. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam Majalah Lovebird Terima kasih dan semoga bermanfaat. 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 semoga bermanfaat. Terima kasih dan 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 semoga bermanfaat.